Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi di channel YatesBaddy dengan Gowo disini Aduh maaf guys, salah 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 Kurang fokus aja, kurang fokus Jadi di video kali ini kita akan bermain tiktok Aduh salah lagi guys, seharusnya bermain PUBG Mobile ya Oke fokus fokus Oke kali ini kita akan Saya tentunya akan mencoba memberikan tutorial bagi kalian Tentang jenis-jenis muzzle pada senjata assault rifle Nah saya yakin 100% pasti dari kalian Belum banyak lah ya yang tau apa fungsi muzzle Atau komponen moncong pada senjata rifle Nah untuk komponen muzzle di senjata AR atau assault rifle Itu ada 3 guys, yaitu suppressor, flash header, dan kompensator Nah 3 komponen muzzle pada senjata AR ini memiliki fungsi yang berbeda-beda Penasaran fungsinya? Langsung aja kita cek video berikut ini Let's go Nah komponen yang akan kita bahas Yang pertama adalah komponen yang bernama suppressor atau salenser Sesuai namanya, komponen ini memiliki fungsi untuk meredam suara dari senjata rifle kalian guys Komponen suppressor ini jika telah terpasang di senjata maka akan sangat mematikan Karena dapat menghilangkan percikan api yang timbul dari senjata Serta meredam suara senjata ketika ditembakkan Sehingga akan sulit dilacak oleh sistem radar map maupun musuh Jadi ini adalah cuplikan video perbedaan antara senjata yang tidak menggunakan suppressor dan menggunakan suppressor Mari langsung kita cek ya Nah itu dia guys Perbedaan antara senjata yang menggunakan komponen suppressor dan yang tidak Jelas sekali ya perbedaannya Jadi kalau kalian pakai suppressor, otomatis suara dari senjata yang kalian tembakan lebih halus Dan musuh akan takut dan waspada jika kalian menggunakan suppressor Ya musuh akan takut Kayak perasaan bowo waktu tahu kalau tiktok mau diblokir oleh pemerintah Nah komponen muzzle dari AR yang kedua adalah flash hider Flash hider berfungsi untuk menghilangkan percikan api saat kalian menembak Jadi otomatis posisi kalian tidak mudah diketahui oleh musuh Dan komponen ini memiliki fungsi lainnya Yaitu untuk mengurangi recoil yang horizontal maupun vertikal dari senjata kalian Langsung aja kita simak perbedaan senjata saat menggunakan komponen flash hider dengan yang tidak Let's go Nah kalau kalian bisa melihat saat saya menembak tanpa komponen flash hider Saat saya menembak keluar percikan api ya guys Nah ketika kalian sudah menggunakan komponen flash hider Maka percikan api yang tadi dikeluarkan oleh senjata saat kalian menembak Akan hilang Selain itu komponen ini juga memiliki fungsi untuk mengurangi recoil yang horizontal maupun vertikal Buat kalian yang tidak tahu recoil itu apa Recoil adalah hentakan setiap kali menembak Jadi semakin besar scope yang kalian gunakan saat menembak Semakin besar juga recoil yang akan kalian terima Ngomong-ngomong soal recoil langsung aja kita bahas ke komponen muzzle berikutnya Yaitu kompensator Kompensator adalah komponen muzzle yang paling saya senangi Karena komponen ini memiliki fungsi untuk mengurangi horizontal maupun vertical recoil secara signifikan Oleh karena itu komponen yang bernama kompensator ini sangat cocok untuk senjata yang memiliki recoil yang kacau Seperti senjata AKM Karena fungsinya yang terbilang bagus Komponen yang bernama kompensator ini sangat langka guys Jarang banget ditemuin Kalau hoki ya kalian bisa nemu Tapi saya gak yakin sih setiap game kalian bisa dapat kompensator ini Oke guys sepertinya itu aja untuk video kali ini Saya rasa cukup penjelasannya Buat kalian yang mau tanya-tanya Silahkan langsung komentar di kolom komentar yang telah disediakan di bawah Atau kalau kalian mau yang lebih intensif Kalian bisa follow instagram arte dan devan Bisa DM kami untuk tanya-tanya seputar video dan request ya Ya yang penting yang masuk akal ya oke Oke that's it for today video And I hope you enjoy And see you in the next one Bye bye salam chicken dinner Peace out Have a nice day guys Bye bye